Pemilik usaha di Manokwari kelukan penertiban tempat usaha mereka yang dilakukan oleh tim kehubungan TNI Polri bersama Satuan Polisi Pamung Peraja dan tim gugus tugas pencegahan COVID-19. Setelah peraturan Bupati tentang protokol kesehatan mulai diberlakukan pada Senin 21 September 2020, aparat TNI Polri bersama Satuan Tugas Polisi Pamung Peraja Kabupaten Manokwari dan tim gugus tugas pencegahan COVID-19 Gencar melakukan rezia dan menutup sejumlah tempat-tempat usaha di Manokwari, guna menjegah penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Namun rupanya instruksi penutupan sejumlah tempat usaha milik warga ini juga dikeluhkan oleh para pemiliknya. Salah satu pemilik tempat usaha penjualan sepatu di Pasar Borobudur, Abu Sirih mengatakan pendapatan yang diperolehnya mulai menurun secara drastis akibat pembatasan waktu berjualan. Jika di hari biasa ia mampu merauk pendapatan hingga 5 juta rupiah, kini yang diperolehnya hanya 1 juta rupiah. Abu pun berharap pemerintah daerah dan tim gugus tugas Kabupaten Manokwari bisa meninjau kembali aturan yang telah dibuat, terutama bagi mereka pengusaha kecil, agar bisa diberi toleransi untuk membuka jualannya hingga pukul 8 malam. Biasanya berapa dari hari-hari biasa? Biasa ada sampai 5 juta, kita bayar ini, bayar apa, kredit, bayar segala macam. Tapi kalau dari hari Senin sampai hari ini? Paling 1 juta, sudah tidak bisa. Bisa ada kebijakan lah dari berita, bisa juga jam 1, jam 8 lah, pasti ada harapan di dalam. Kalau jam 4, waktunya orang belanja itu malam, si habis marim, jam 6, sudah ada orang belanja, karena orang kerja, kerja siang itu kerja. Kalau malam itu, kalau ada orang ada uang kan bisa belanja malam. Hal senada juga dikeluhkan oleh salah satu pemilik warung di wilayah Reremi Puncak. Ini karena warung mereka yang mulai buka pada sore hari, kini diminta untuk tutup lebih awal. Padahal mereka sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan dengan tidak melayani makan di tempat, tetapi pembeli disarankan untuk membungkus jajanannya. Menurut sang pemilik warung, kondisi ini berbanding terbalik dengan protokohan modern seperti salah satu soalayan terbesar di Manokwari yang dinilai tidak ditindak secara tegas. Padahal jelas katanya, soalayan tersebut dibuka secara umum dan mengundang banyak kerumunan masyarakat. Kenapa ya siang, kayak Argi Mall, masyid itu yang mengundang masa banyak, mengundang kerumunan masyarakat banyak kok dibiarkan. Sementara kayak kami begini kan bisa, pembeli begini tidak disediakan tempat. Bungkus pelanggan tidak mengundang masa. Kalau Bapak berdebar dengan kita, Bapak langsung ke pos saja. Nanti Bapak tanya langsung ke situ, karena kita juga jalankan tugas. Sementara itu berdasarkan pantauan Kasuari Channel, sejumlah toko maupun soalayan sudah ditutup mulai sejak pukul 4 sore. Meski begitu masih terlihat sejumlah toko, pasar maupun warung yang tetap dibuka. Natalindo Kiroai mengabarkan.